Karena beta itu sama dengan perbandingan Ic banding Ib, maka kalau saya tuliskan ini ya, Ie sama dengan Ic plus Ib, Ib-nya bisa saya tuliskan dalam Ic. Kemudian alfanya kita bisa tuliskan juga dalam, atau Ic-nya, Ie-nya semua dituliskan dalam Ic, sehingga nanti kita akan peroleh hubungan antara beta dan alfa, atau alfa dan beta. Nah, karena betanya sudah kita ketahui, alfanya bisa kita hitung, ternyata alfanya mendekati 1, 0,99 sekian. Sehingga kita simpulkan bahwa Ic itu nilainya adalah 0,99, kemarin di kelas A sudah dihitung hasilnya 0,995, 0,994, Ie. Sehingga kita bisa dekati Ic itu, atau Ie itu nilainya sama dengan Ie. Lalu Ib-nya kemana, Bu? Ya, Ib-nya kan ada, tapi Ib-nya itu kecil. Nah, terus sudah dibahas juga bahwa aproksimasi transistor ada ideal, kemudian aproksimasi kedua, dan aproksimasi ketiga. Nah, kemudian ketika kita memanfaatkan transistor, kita melihat daerah, apa namanya, daerah kerjanya. Kalau kita mau gunakan sebagai penguat, maka kita ambil di daerah yang aktif. Ya, yang kalau di kurva ini, dia adanya yang di antara 1 sampai kurang dari tegangan breakdown. Ini aktif. Nah, ini biasanya untuk penguat. Kemudian kalau untuk switching, itu dia di cut off dan di saturasi. Nah, kita sudah belajar juga bagaimana menentukan Ib. Ib itu kalau dari rangkaian common editor. Ya, kita ini base bias. Base-nya di bias, ya. Di beri panjar. Nah, ini kita peroleh Ib-nya sama dengan Vbb-Vbe per Rb. Ib tahu, kita bisa cari Ic. Ic sama dengan beta kali Ic. Kemudian, Ic itu mengalir dari Vcc menuju ke RC, menuju ke titik C, terus menuju ke emitter. Nah, berarti kalau C dan E, C dan E ini dilewati oleh arus Ic, maka akan menimbulkan tegangan. Tegangannya apa? Tegangannya Vce. Nah, tegangannya Vce. Atau, kita bisa terapkan KVL dengan arah pelawanan arah jarum jam. Vce itu, ya, di sini min Vcc plus Icrc plus Vce sama dengan 0. Vce itu dari titik dari kaki C menuju ke kaki E. Vce, ya, Vce. Nah, Vce kalau diketahui, Nah, dari sini Vce sama dengan Vce C menuju ke CRC, ini kita bisa mencari tegangan, apa namanya, daya dari transistornya. Nah, dari situ kita bisa juga membuat garis beban. Nah, garis beban itu apa? Garis beban dioda adalah, ya, ini garis beban. Suatu garis yang kita, yang menunjukkan di mana seharusnya dioda itu bekerja. Nah, garis, untuk mengetahui garis beban, kita perlu dua titik. Yang pertama, yaitu titik saturasi dan titik cut off. Nah, titik saturasi itu kita peroleh caranya bagaimana? Nah, ini ada grafiknya ya, bentar ini saya nah, ini ya ketika kita ingin mencari saturasi, ya, mencari saturasi dari transistor, berarti kalau kita punya transistornya seperti ini, ya, nanti saturasinya itu saturasinya itu apa namanya, akan bergantung dari si 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 bias yang dipilih. Misalkan ini rangkaiannya seperti ini, bias bias, ya. nah, kemudian ketika kita akan mencari apa namanya, saturasi, arus saturasi, maka, ya, maka kita anggap bahwa C dan E-nya itu terhubung singkat, ya, terhubung singkat. Jadi, antara C dan E itu terhubung singkat. Terhubung singkat itu maksudnya apa, ya, maksudnya berarti potensial antara C dan E beda potensialnya atau kalau terhubung singkat itu berarti dua titik yang beda potensialnya sama dengan silahkan dijawab nol. Bentar ya, saya harus pindah tempat dua. Terima kasih. berdengar suara saya. Berdengar, Bu. Berdengar, Bu. Oke, jadi ketika kita akan membuat titik saturasi, arus saturasi itu artinya antara C dan E ini terhubung singkat. Terhubung singkat. Terhubung singkat berarti titik ini sama dengan titik ini. Ya, titik ini sama dengan titik ini sehingga kalau saya masukkan ke persamaan yang saya close dulu sebentar. Oke, iventik ini juga sehingga tinta tt Peter harus tt, sehingga tt, sehingga anak pt, ttp, doa. B wholeau, aftal. dengan VCC min ICRC kalau terhubung singkat berarti kan VCE nya sama 0, VCE sama dengan VES, berarti kalau VCE VCE dikurangi VE dikurangi VC, berarti 0 ya kan, artinya apa kalau 0 sama dengan VCC min ICRC, maka saya kita peroleh IC sama dengan VCC per RC, nah itu maksudnya saturasi itu seperti itu ya, isaturasi itu berarti ini dan ini terhubung singkat, sehingga IC, ya I yang mengalir di RC itu besarnya adalah VCC dibagi RC nah kemudian kalau untuk menghitung V cutoff itu artinya antara C dan E itu terbuka antara C dan E itu terbuka kalau terbuka berarti nih ini dan ini terbuka berarti V nya berapa beda potensialnya atau arusnya berapa kalau seperti ini arusnya 0 arusnya 0 yang lewat disini kan 0 ya, nah artinya ketika kita apa namanya ketika ketika terbuka seperti ini berarti kan arus yang mengalir kesini tidak ada makanya IC nya 0 nah kalau IC nya 0 maka saya tulis disini VCC sama dengan VCE sama dengan VCC min 0 berarti VCE sama dengan V C VCC nah itu maksudnya seperti itu jadi kalau saturasi itu artinya CE nya disort circuit disort ya kalau yang cutoff berarti di open di open berarti tidak ada arus seperti itu nah lalu efeknya VCC apa terhadap I saturasi efeknya apa terhadap I saturasi dan account of kita lihat lagi persamaan ini kita lihat lagi persamaan ini persamaan yang ini kalian harus harus ingat-ingat ya kalau untuk untuk base bias berarti nanti ya nanti untuk mencari VCE nya caranya seperti ini nah sekarang kita lihat apa pengaruhnya VCC ya terhadap VCC dan ini efek VCC ini terhadap cutoff dan saturasi nah kita lihat saya ada dua saya ada dua rangkaian ya rangkaian A dan rangkaian B di rangkaian A VCC nya 30 di rangkaian B VCC nya 9 0 nah kalau VCC nya 30 ini RC nya sama ya RC nya sama RC nya sama RB nya ya ini RB nya tidak ditulis kita lihat coba tadi I saturasi itu kita cari nilainya tergantung dari VCC kalau VCC nya 30 RC nya itu 3 kilo ohm maka saya dapat IC saturasi adalah 30 dibagi 3K berarti 10 mili amper ini ya untuk rangkaian yang A ini yang biru Isaturasinya adalah 30 dibagi 3K yaitu 10 mili amper V cut off nya V cut off itu kan V cut off sama dengan VCE cut off sama dengan VCC berarti ini 30 lalu bagaimana kalau kita ubah WCC nya jadi 9 berarti IC nya jadi makin kecil yaitu 9 per 3 kilo atau 3 mili amper V cut off nya bagaimana V cut off nya juga makin makin apa makin kecil ya nah meskipun demikian ya untuk RC yang sama VCC nya berubah kita akan dapatkan kurva dengan slope yang sama yang merah sama yang biru kan slope nya sama gradient nya sama jadi pengaruhnya apa VCC ini pengaruhnya apa terhadap cut off dan ini cut off dan isaturasi pengaruhnya adalah besar nilainya ya satu kurva nya sama tapi kurva nya slope nya sama tapi dia kenapa ya otomatis otomatis sampai nanti titik beban titik kerja nya akan beda ya artinya nilai isaturasi dan isaturasi dan cut off nya semakin semakin kiri gitu kan kalau nanti kalau nanti ada VCC nya itu 45V berarti dia akan semakin ke kanan itu efek VCC nah sekarang jadi nanti jangan bingung oh berarti nanti semakin besar VCC maka I saturasi dan VCC nya akan semakin besar nah kalau efek RC bagaimana efek RC sama caranya seperti tadi kalau ini sama-sama pakai tegangan yang sama tapi RC nya beda kalau RC nya berbeda maka yang nanti akan berpengaruh yang mana Vcut off nya sama kan Vcut off nya kan 15 ini 15 yang akan berpengaruh adalah Isaturasi 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 kalau RC nya makin kecil maka Isaturasinya makin makin apa besar makin tinggi ya makin besar sehingga nanti slope nya akan semakin ini slope nya yang merah sama yang biru besar mana kemiringannya sudutnya otomatis besar yang biru ya new gitu jadi diingat-ingat nilai RC sama sama apa Vcut off dengan Isaturasi itu sangat C dan RC gitu nah ini juga sudah dibahas bagaimana cara menentukan key point ya kalau yang merah ini adalah garis beban tadi ditentukan dari IC dan Vcut off nah kemudian untuk key point nya itu ditentukan dari nilai IC ya IC kalau yang tadi kan IC saturasi ya ini IC saturasi yang ini VCE cut off nah kalau IC ya IC yang kita akan plot disini ya bergantung dari nilai IB nya ya IB nya segini terus nanti IC nya berarti beta kali IB kemudian VCE nya kita hitung pakai VCC min IC kali RC nah sehingga karena IC itu sama dengan beta kali IB berarti untuk beta yang berbeda beta itu tergantung transistornya ya pakai jenis apa betanya beta itu kalau di data namanya HF apa ya HFE ya sudah dibahas HFE tergantung dari HFE HFE nya semakin kalau HFE nya atau betanya semakin besar maka akan diperoleh yang mana nih kalau betanya besar yang atas atau yang bawah kan yang bagus yang di tengah-tengah nah kalau betanya kecil maka akan diperoleh ini Ki low kalau betanya besar Ki high gitu sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke oh ini sedikit ya jadi ketika tadi ada cut off cut off itu kan IC nya 0 nah IC nya 0 IC 0 itu kan berarti atau kalau misalkan ya misalkan ada rangkaian seperti ini open maksudnya apa ini kan tadi kan rangkaiannya kayak gini yang ini ya terus sekarang ini baterainya ya baterainya itu dicabut nah ketika baterainya dicabut berarti apa yang terjadi ada gak IB gak ada gak ada berarti IB gak ada IB gak ada IC nya bagaimana IB nya 0 maka IC sama dengan beta kali 0 sama dengan 0 0 kan makanya ini kan kurvanya yang seperti yang kemarin yang kemarin saya udah sempat nah ini ya lihat ini ini betanya 0 betanya 0 IC nya harusnya kan 0 IC nya itu 0 tapi ya tapi ternyata di grafik ini tidak 0 lihat kalian walaupun kecil tapi ini ada tapi kecil gitu artinya ini grafik yang pertama yang di bawah ini tidak nempel kenapa tidak nempel karena ada kebojaran ada kebojaran arus ya ini disini ya jadi kalau ini lihat kalau betanya 0 ternyata IC nya itu tidak tidak pas 0 tapi ada nilai namanya IC 0 nah IC 0 itu IC yang muncul IC yang muncul ketika IB nya 0 harusnya kan beta kali IB itu sama dengan 0 kalau IB nya 0 nah tapi karena ada apa namanya disini kan ada ada ini kan harusnya open circuit ya harusnya 0 tapi disini ternyata ada kebocoran arus yang disebabkan oleh pembawa muatan ya atau apa namanya karena dia ada energi thermal jadi dia tetap menghantarkan arus tetap bekerja tetapi nilainya memang kecil ya nilainya memang kecil tapi tidak 0 gitu oke nah sekarang saya akan jelaskan transistor sebagai switch tapi sebelumnya apakah ada pertanyaan sampai sini oke kalau kita melihat dari ini ya kurva 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 daerah kerja transistor itu kan ada daerah saturasi ada daerah aktif ada cut off ada daerah break down yang break down itu kan dihindari nah salah satu salah satu fungsi atau salah satu penggunaan transistor di daerah saturasi dan cut off saturasi dan cut off kalian sudah terbayang ya saturasi dan cut off itu adalah sebagai switch switch di sini switch elektronika itu ada ada switch untuk arus yang besar ada switch untuk arus yang lemah nah kalau yang dipakai untuk apa sih switch ini switch ini switch kan berarti saklar ya saklar berarti dia itu dipakai untuk menghidupkan atau mematikan sesuatu atau dia untuk untuk arus rumah itu untuk apa namanya untuk ini kita memberi sinyal ya memberi sinyal atau mengubah misalkan gini ketika nanti belajar elektronika digital ya elektronika digital itu kalian akan belajar dengan bilangan binar ya binar itu adalah bahasa atau bilangan yang dipakai oleh ini apa terima kasih 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 terima kasih